Halo guys, selamat datang lagi di Motrativo Channel Salam Satu Vespa Sejuta Saudara Guys, sebelum kita mulai mengingatkan kembali Bahwa COVID-19 ini belum selesai Walaupun banyak yang beranggapan sepertinya Ini semua udah berlalu, ada yang ngucapnya sampai kayak begitu Tapi trust me, ini semua belum selesai Bahkan beberapa hari lalu di berita-berita Di Jakarta ini banyak masih bergila-gilaan kasus barunya Jadi kita ikutin ya protokol-protokol kesehatan yang berlaku Anyway, gue bukan mau ngomongin COVID-19 Kita kali ini mau nge-review Vespa ULX 2020 Kita lihat-lihat ya nanti ya Bedanya sama yang lama apaan sih Oke Eh, anyway Jangan lupa teman-teman Mohon bantuannya Buat subscribe Like, komen, dan share-nya ya Oke Thank you ya Bye guys Nilo loket nih lihat nih ya kan Vespa new LX 2020 banyak loh bedanya kalau lo ngelihat sepintas aja di depannya ya ini dari lampunya aja udah beda nih ya kita bahas detail ya Kau tadi sebab pas gua baru datang sih gua lihat gue itu itu ada belasan sih yang kira-kira beda dengan LX sebelumnya ya sekarang kita lihat salah satu ya Oke kita lihat dari depannya ini lampunya lampu depan ini ini udah LED ala 946 nih ya beda sama Alex yang biasa kisi depan ini kalau yang lama ini di atas dia yang selalu warna yang kromkroman ini biasanya di sebelah atas nah ini dia di sebelah bawah terus kita lihat di bagian sennya udah kem udah kayak primavera nih ya udah ada lampu senjanya ya ya lampu senjanya sendiri ah sennya sendiri ya terus kalau Vespa lama ada jalunya kalau ini dia lebih sporty dia nggak pakai gitu ya spion spionnya Oh beda sama LX yang lama nih lihat kalau ngelihat kesininya ya eh ini yang ngebedain pokoknya buletannya juga dibelakang beda sama kalau dibandingin sama Vespa LX LX yang satu lagi yang warna kuning kalau lo lihat di VT ya itu kan dia buletnya benar-benar yang ini dia dibikin agak lonjong di belakangnya terus kita lihat ke speedometer ya speedometernya benar-benar full kayak sprint and primavera digital semua udah eh ada settingan modenya ya kita turun buka dashboard masih sama dipencet di dalamnya ada port USB di dalamnya ada port USB kita lihat ke deck bawah deck bawahnya kalau LX yang lama itu dia rata nih dari depan sini sampai ke footstep dia rata nah kalau ini enggak dia agak melengkung ke dalam jadi lebih aerodinamis gitu ya ini ada kisih angin kisih angin kalau di Vespa yang LX yang lama dia agak di samping Hai Nah kalau dia ini full sekarang di depan di bagian depan di bagian depan Hai naik ke atas ke bagian joknya joknya dibuat lebih ramping di bagian depannya dibandingin jok standar LX yang lama Oh ini Hai cover buat knalpot cover knalpotnya kalau LX lama biasanya warnanya masih krom kalau ini dia ada hitam cover knalpotnya gitu lampu plat nomor agak beda lampu plat nomor agak beda ya Hai kalau lo lihat di sini dia di dia ngambilnya dari atas nih dengan bila dari atas nih hai 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 tuh lo lihat guys masih dipastikin bagian CVT-nya hehehe hehehe ya muntah masih baru banget ya terus yang paling kalau menurut gua yang paling ngebuat ya tamat tampilannya secara tampilan lebih ganteng sih lu perhatiin di pelaknya deh pelaknya tuh kayak yang modelnya Hai primavera ia ke atas deh gitu cuman ya ya masih sama kayak Lex yang lama ya kalau ukuran ring ya depan 11 belakang 10 tuh tuh udah berapa banyak tuh ya kan jadi ini sih kalau menurut gua perubahannya berapa banyak signifikan banget sih Hai si LX new LX ini ya tampilannya lebih sporty shapingnya lebih aerodinamis ya ya terus Oh settingan speedometernya full digital udah gitu guys ya guys Hai nih yang punya Vespa new LX nya ganteng kan orangnya namanya Om Ari panggilnya Om Ari apa ya dia buat sebetulnya bukan orang baru buat gua nih temen gua dari Masivik ya kan kemarin ceritanya doi jual Vespa nya dua tapi bukan karena covid dia mau duitnya banyak tapi ternyata kemarin tiba-tiba nge-whatsapp gua bilang bro review dong Vespa baru angkat nih dah elah gaya dah oke kita ngobrol-ngobrol nge-ngobrol dikit ya sama Mari ini bro ah ini ngangkat dari dealer mana nih dari dealer Vespa DPM Rawamangun DPM Rawamangun di situ ya dapet ya sama Tentenurul iya iya ini branch manajernya langsung kebetulan kenal di komunitas juga Oh iya 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 ini kan kemarin kan sempat bukan gosip sih tapi emang bener katakan barangnya sempat habis kan barangnya sempat habis ini nih lo hunting berapa lama nih terus indennya nunggu indennya berapa lama kalau barang sih emang bener bukan gosip habis tuh emang bener-bener nggak ada stok jadi masuk habis masuk habis itu udah diambil mungkin sama temen-temen Vespa kita yang lainnya nah kebetulan kalau gue itu dari bulan Februari bulan Februari udah nginden ya indennya ya nyari-nyari kontak sana sini ya hampir seluruh Vespa Jakarta lah ya fokus di Jakarta aja sih gitu yang di daerah Jakarta lokasi dealernya terus ya akhirnya ya baru dapet minggu lalu dan baru jalan dia ngisi bensin sama kesini nih di review sama Bro Aldi nih lo emang pengennya LX yang mau tipe LX apa adanya cuman LX apa gimana kalau awalnya yang pasti budget dulu budget budget dulu lagi kondisinya kayak gini tapi pengen banget punya Vespa meskipun masih ada satu lagi cuma pengen matic aja karena matic gue kebetulan abis nih atau lagi apa sih PTS ya atau lagi ya PTS ya PTS terus akhirnya kelihat-lihat kok eh apa oke juga gitu akhirnya masuk deh kayak LX juga belum belum baru yang suka makanya ya maksudnya sama temen-temen juga yang kelas primavera sprint lah sering pakai karena mungkin dulu sempat di ikut juga diajang balap cuman kemudian kok kayaknya nih kecil lucu juga nih ternyata setelah lihat ya review-review kecil tapi belum 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 ini ya review-review kecil belum lengkap kok kayaknya asik akhirnya ya gue putusin untuk ambil airnya gini dan memang signifikan banget sih gitu perubahannya iya iya tadi tadi kayak yang tadi kita lihat tuh kan yang tadi gue lihat tuh gila perubahannya banyak banget sih emang gitu ya eh tapi ngomong-ngomong soal budget tadi ini eh berapa nih OTR berapa nih kalau di itunya 36 ya jatuhnya 36 36 36 ya 36 ya sekarang ya lumayan juga naik eh enggak sih enggak sih ya wajar lah masih naiknya ya motor Jepang juga udah segitu sih iya iya eh eh terus ceritanya mau di dandanin apaan nih bahwa kalau itu pasti pasti biar gak ketinggalan aja biar gak ketinggalan aja yang pasti kegantengan iya performance ya cuma mungkin tampilan kolonial jiwa milenial oke kira-kira mau di mau di mau diapain nih rencananya mau diapain ntar iya kalau yang pasti eh kirian ya dari performance ada tiga sih performance sama safety ya tiga ya kalau performance ya pasti yang simple aja kalau kata anak-anak sekarang kalau waktu dulu kita pertama kali punya Vespa dulu 2014 ya kita bilangnya upgrade CVT sih ya kalau anak milenial sekarang bilang upgrade kirian ya karena posisinya di sebelah kiri nih gitu oke 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 itu yang pasti itu yang kedua kemudian yang pasti kenal pot jatuhnya kalau nalpot pasti larinya ke bigi piggyback untuk adjustment bensin dan yang lain-lain ya terus dari safety nya gue mau ganti kabel kabel rem racing untuk yang depan sama kampas rem racing untuk yang depan untuk yang yang depan cukup yang depan aja sih itu terus kalau untuk tampilan ya dep apa untuk eh istilahnya obat ganteng nih obat ganteng nih ya paling eh handle rem spion terus ya ngenunjang performance juga sih apa namanya shockbreaker itu sih rencana sih itu aja rencana udah-udah nggak keracunan lagi cuma karena itu juga angkanya lumayan gitu kan iya itu aja udah cuma sekarang enaknya gini sih namanya punya Vespa cobaan kan banyak ya banyak banget mau yang paling murah yang paling mahal komplit tapi kayak yang pernah gue bilang juga di konten-konten sebelumnya gitu kan ya kadang-kadang juga upgrade upgrade Vespa nggak perlu sampai mahal-mahal banget tapi fungsi yang penting fungsional gitu kan ya terus secara estetika look jadi enak itu setuju banget dan sekarang banyak banget pilihannya bro jadi dari kalau dulu ya zaman-zaman dulu mungkin Vespa Matic baru semua masih Itali semua kalau sekarang dari lokalan kita udah ada sama Asia juga ada dari Thailand Taiwan tuh udah 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 ngeluarin juga untuk Vespa dan secara kualitas juga 11-12 lah ya kalau kualitas mungkin sama performance kalau kualitas sih mungkin kalau reliability ya balik lagi ke Eropa tuh dia lebih tahan lama iya pasti cuma kalau ke performance nggak kalah intinya kalau untuk mesin katakanlah untuk kenal pot itu nggak kalah yang istilahnya tanda kutip branded lah yang dari kita yang dari lokal ataupun dari negara Asia lainnya ya itu istilahnya seperti Thailand Taiwan udah produksi buat Vespa itu oke oke deh dan ya istilahnya secara budget lumayan lah cuma nggak terjangkau ya terjangkau dan kalau performance sih bisa ngalahin juga untuk dari yang Eropa gitu kan karena ya modifikator kita juga makin maju lah sekarang gitu intinya jadi penggel-penggel juga makin pinter ya ya kalau gue sih juga biasa combine ya ada yang Itali Asia lokalan biasa begitu kemudian hobi ngotak-ngotik dari dulu sih pasti combine kalau full Itali juga lumayan jadi dompet tipis sama-sama aja aja nanti terus ah 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 agak spesial sih gue nanyanya kenapa sih menurut lo lo apa kalau apa lo tuh Vespa baru pengen upgrade your vision tuh apa gitu ya kalau dari upgrade sih satu sisi emang gue hobi ya hobi otomotif tuh pasti gue sedang ngoprek tapi yang pasti ya ya itu tadi performance sama tampilan kita lebih oke dan laba ya Vespa nggak diapa-apain juga sebenarnya udah eye-catching sih jalan-jalan dimana-mana pasti istilahnya beda lah sama-sama-sama-sama pengguna sepeda motor yang lain cuma cuman kayaknya kalau di jalan dia kurang dipejek tapi kurang enak kayaknya ya nggak dipejek kurang kurang nendang gitu kan kayaknya ya itu tadi supaya nggak ketinggalan muda-muda aja ya 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 siap-siap nah itu tadi eh guys ngobrol-ngobrol bentar mau mari ntar kita lihat ya dia mau dandanin dikit Vespa nya katanya ntar kita lihat aja video videonya sampai ntar terakhir oke oke guys nih lihat modifan tahap pertama katanya baru ini dulu deh biar katanya rosoreri spionnya pakai spion sprint limited diitamin handelnya otro gitu untuk pertama ini dulu gue yakin dia orangnya nggak kelan ntar ntar nggak ada lagi yang lain-lain oke tungguin aja ntar modifan berikutnya dia ya siap guys itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Om Ari tentang new Vespa LX nya Vespanya dia yang baru perbedaannya dia perbedaan Vespa nya dia sama Vespa LX yang lama ya ya semoga ini cukup informatif buat kalian semua yang pengen baru beli Vespa atau yang mau lagi hunting-hunting mau ganti Vespa nya gitu-gitu kan itu bisa-bisa jadi satu referensi jadi lo tau bedanya dimana anyway gue udah mau balik ya kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya ya terima kasih udah nonton Motrativo channel see you next time